Membaca itu penting gak sih? Enggak Namanya ngelondri Menurut Jembat Ahlan Membaca itu penting gak sih? Penting Kenapa emang? Kenapa? Ya karena buku jembatan ilmu Begitu doang? Ada asal lain? Ya begitu aja sih Penting banget membaca itu Sangat penting Untuk belajar dan yang lain-lain Ada asal lain? Ya Penting pokoknya Membaca itu penting gak sih Pak? Sangat penting Kenapa Pak? Ya biar tahu segalanya Tahu informasi Di mana maupun Di dalam negeri Di luar negeri Sangat penting Membaca itu penting gak sih? Menurut saya sendiri Membaca itu penting Karena dalam membaca itu Membaca suatu teks Yang merasa teks sendiri itu Dalam buku Dan buku itu adalah jendela dunia Menurut saya Membaca itu penting Membaca itu penting gak sih? Enggak Yang penting laundry Menurut Ana itu Membaca sangat penting Untuk menambah wawasan Dan juga untuk Menambah Ini pengetahuan Apalagi di zaman sekarang Nah kok Jawabannya beda-beda ya? Jadi bingung Yang mundur yang mana nih? Daripada bingung Langsung ke ahlinya aja yuk Oke Kalian tau gak sih Apa itu pentingnya membaca? Membaca Menurut pengertian sendiri Adalah sebuah kegiatan Melihat Serta memahami Isi bacaan Boleh secara lisan Maupun dalam hati Kita kembali ke konteks utama Apa sih itu pentingnya membaca? Bagi masyarakat Indonesia sendiri Membaca telah menjadi sebuah kegiatan Yang dianggap tabu Kenapa bisa dibilang begitu? Karena Indonesia sendiri Menduduki peningkat 60 Dari 61 negara Dalam peningkat membaca Tapi tau gak sih? Wahyu yang pertama kali Allah turunkan Bagi umat Islam Dalam surat al-alak Ayat 1-5 Allah menekankan Perintah membaca disitu Ayat pertama berbunyi Ikro Yang artinya Membaca Kenapa Allah turunkan perintah pertama Untuk membaca? Karena membaca Adalah pintu Kita mengetahui Segala macam ilmu Dahulu Nabi Muhammad SAW Ketika dalam perang badar Beliau menahan 70 orang Dari 70 orang ini Yang beliau bunuh Hanya 2 orang Sisanya Mereka bisa membebaskan diri Dengan syarat Mengajarkan membaca Untuk anak-anak Madinah Terus nih Kita kembali ke pengertian Membaca tadi Membaca adalah Kegiatan melihat Dan memahami Maka ketika kita membaca Kita dituntut Untuk memahami Tekst yang kita baca Kita dituntut Untuk fokus Terhadap Tekst yang kita baca Maka secara gak langsung Bisa kita katakan Membaca Melatih Daya Konsentrasi Sudah sepatutnya Kita sebagai Umat Islam Apalagi orang Indonesia nih Menghidupkan Kegiatan membaca Yang selama ini Sudah kita anggap mati Karena membaca Adalah perintah Yang pertama kali turun Dari Allah SWT Serta Poin Yang benar-benar Ditekanin Sama Nabi Muhammad S.A.W. Sekian dari kami Salam Gila baca Gila baca Supported by Alan Magazine Alan TV Dari Allah SWT Dari Allah SWT Dari Allah SWT Terima kasih.